Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 31, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Marilah beristirahat, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya Rasul-Rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Terambil dari Kitab Lukas 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika orang Kristiani tidak berhenti dan beristirahat mungkin mereka sebenarnya telah hancur. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah Inspiratif, menurut kisah yang diceritakan turun-temurun, ketika Rasul Yohanes menjadi mandor di Ephesus, ia memiliki hobi menerbangkan merpati. Al-Kisah, seorang penatua melewati rumahnya ketika ia pulang dari berburu dan melihat Yohanes sedang bermain dengan salah satu burung merpatinya. Dengan lembut penatua ini menegurnya karena ia menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Kemudian Yohanes melihat busur pemburu itu dan mengatakan bahwa talinya kendur. Ya, jawab penatua itu, saya selalu mengendurkan tali busur saya ketika tidak digunakan. Jika tetap dibiarkan kencang, tali ini akan kehilangan daya pegasnya dan bisa menggagalkan perburuan saya. Yohanes menjawab, saya pun sekarang sedang mengendurkan busur pikiran saya supaya saya bisa lebih baik meluncurkan panah kebenaran ilahi. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan secara maksimal apabila saraf kita tegang dan merasa lesu karena mengalami tekanan terus-menerus. Ketika murid-murid Yesus kembali dari misi pengajaran yang melelahkan, Tuhan tahu bahwa mereka butuh beristirahat, maka Dia mengajak mereka bersamanya mencari tempat yang tenang di mana mereka bisa segar kembali. Hobi, liburan, dan rekreasi yang sehat adalah hal yang sangat vital untuk hidup kudus yang seimbang. Kita akan kehilangan efektivitas apabila terus-menerus mengusahakan disiplin ketat sehingga kita selalu tegang. Jika kita tampaknya tidak bisa santai, Yesus mungkin mengundang kita untuk beristirahat ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Zaharia 2 ayat 13 berkata, Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sebagai manusia ciptaan Tuhan kita membutuhkan saat berdiam diri di hadapan Tuhan. Tentu kita pasti bertanya, Apa arti berdiam diri itu? Berdiam diri diartikan sebagai usaha sukarela untuk berpantang berbicara untuk sementara waktu supaya dapat mencapai suatu tujuan rohani. Baik tujuan untuk membaca firman, Menulis renungan atau jurnal rohani, Berdoa dan yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, Meluangkan waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan disiplin dan usaha keras untuk dapat melakukannya. Selain itu, berdiam diri adalah kita berdoa dan menyembah Tuhan. Saat kita berdiam diri seperti ini maka, Kita berusaha tidak berbuat jahat atau jangan ada tindakan untuk berbuat jahat. Dengan kata lain berdiam diri mengandung makna kita harus berhenti dari iri dan dengki, Berhenti dari kemarahan dan emosi yang berlebihan. Tetapi kita membangun tindakan yang positif dan berguna bagi kita dan orang lain. Nas hari ini mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Zaharia mengajarkan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan? Ada beberapa alasan mengapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan, yakni. Pertama, untuk mengikuti teladan Kristus, misalnya seperti dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, Marcus pun mencatat hal senada. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kedua, untuk mendengarkan suara Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia kala bertemu dengan Tuhan. Dalam kitab Habakkuk 2 ayat 1 dituliskan juga hal serupa, Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Berdiam diri di hadapan Allah, akan membuat kita lebih mampu mendengarkan suara Allah. Pendengaran yang baik itu akan membuat kita sungguh mampu mengetahui kehendaknya. Persoalan manusia adalah begitu disibukkan dengan banyak suara sehingga tidak mampu lagi mendengarkan suara Allah. Dan akhirnya terus bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kehendak Allah itu? Ketiga, sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Keempat, sebagai ekspresi iman kepada Tuhan, pemasmur menyatakannya sebagai berikut, Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku. Kelima, untuk mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Keenam, untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ketujuh, untuk belajar mengontrol diri. Jikalau ada seorang menanggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Karena itu, marilah berdiam diri di hadapan Tuhan sambil menanti kedatangannya kali kedua ke dunia ini. Apakah orang Kristen boleh berlibur? Alkitab tidak membahas topik berlibur. Akan tetapi, Alkitab mengajar banyak tentang konsep istirahat dan penatalayanan. Keduanya berkaitan dengan apakah orang Kristen boleh berlibur atau tidak. Liburan adalah waktu beristirahat. Dan Allah telah memberi contoh peristirahatan dalam kejadian 2 ayat 2-3 ketika ia berhenti dari proses penciptaan. Di dalam keluaran 20 ayat 8-11 Allah memerintah supaya umatnya beristirahat dari pekerjaan mereka pada hari ketujuh berlibur setiap pekan. Sebagai contoh. Perintah sabat diulangi di sepanjang perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Yesus menggenapi makna hari sabat. Yesus mengajar bahwa sabat diciptakan untuk manusia, maksudnya ialah bahwa Allah memberi hari sabat sebagai hadiah bagi kita. Lain dengan anggapannya sebagai beban pada zaman Yesus, hari sabat dimaksud menjadi hari pemulihan. Di dalam keadaan istirahat kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, yakin pada pemeliharaannya, dan disegarkan. Yesus tidak pernah mengambil cuti dari pelayanannya. Namun ia mengambil waktu istirahat dan memastikan para rasul juga beristirahat. Ada kalanya ketika begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makanpun mereka tidak sempat. Yesus berkata pada para rasulnya, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Jika Yesus mengambil waktu untuk beristirahat, maka cukup jelas bahwa beristirahat itu penting. Diperlukan keseimbangan dalam merencanakan liburan. Istirahat adalah anugerah dan kebutuhan insani. Kita tidak dapat bertahan tanpa ada siklus bekerja dan beristirahat. Sebagaimana tidur setiap hari merupakan contoh yang cukup jelas. Pada waktu bersamaan, istirahat bukanlah tujuan kehidupan. Kita harus bekerja, Efesus 5 ayat 15-17 mengajar. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Musa berdoa, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, dan Yesus juga mengajar. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jelaslah bahwa tujuan hidup kita bukan untuk berlibur. Kita memerlukan waktu untuk lepas dari rutinitas sehari-hari supaya disegarkan oleh Allah. Allah tidak merancang kita untuk bekerja atau melayani 24 jam selama 7 hari dan 365 hari per tahun. Salah satu pertimbangan lain terkait liburan adalah penata layanan. Kita harus mengelola waktu dan keuangan kita dengan baik. Adalah penting menggunakan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Liburan yang baik menyegarkan jiwa kita dan mengembalikan kekuatan kita untuk berkarya bagi Tuhan. Liburan mengingatkan bahwa kehidupan kita bergantung pada Allah bukan pada diri sendiri. Penata layanan keuangan yang baik juga penting dalam kaitannya pada liburan. Adalah penting untuk mempertimbangkan keuangan ketika kita hendak berlibur. Apakah harganya sesuai dengan keadaan ekonomi kita? Apakah pengeluarannya setara dengan apa yang diperoleh? Apakah kita masih bertanggung jawab pada aspek keuangan lainnya? Melunasi hutang? Memberi persembahan pada gereja? Membantu orang lain? Jika kita berlibur, ini bukan artinya bahwa liburan harus semurah mungkin. Mengeluarkan uang untuk sebuah pengalaman tidak salah. Kesenangan yang kita peroleh dalam hubungan dan emosi kita mungkin setara dengan pengeluarannya. Kunci dari semua ini adalah memasrahkan keputusan keuangan kita pada Allah dan mengelola milik kita dengan baik. Liburan tidak hanya diperbolehkan bagi umat Kristen, melainkan diperlukan. Isi dari liburan tersebut tergantung pada hati nurani, keadaan ekonomi, dan situasi serta kondisi setiap anak Tuhan. Liburan bisa sederhana maupun rumit, tetapi sebagaimana diajarkan dalam kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah, Bapak kita. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab, Berkali-kali disebutkan dalam perjanjian lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umatnya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarih 29 ayat 12, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Abraham Yaakub, Yusuf, Raja Yosafat dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah. Untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi, mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam perjanjian baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam perjanjian baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan berarti tidak mungkin karena semuanya mungkin bagi Allah namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal Mamon, kata Aram untuk kekayaan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang, termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23 sampai 24, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Penekanan di perjanjian baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yaakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan nengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan, Tetapi Paulus menulis, Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan roh kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Inilah anakku, pilihanku, Dengarkanlah dia, Lukas 9 ayat 35 berkata, Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, Inilah anakku, pilihanku, Dengarkanlah dia. Pernyataan, Inilah anakku, Pilihanku, Dengarkanlah dia, merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan Yesus. Pernyataan ini terjadi saat Yesus naik ke bukit bersama tiga muridnya, yaitu Petrus, Jakobus, dan Yohanes, untuk berdoa. Saat Yesus berdoa, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi terang, dan dua sosok yang bersinar, yakni Musa dan Elia, muncul berbicara dengan Yesus. Kemudian, sebuah awan turun dan menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara Allah yang mengatakan, Inilah anakku, pilihanku, Dengarkanlah dia. Apa makna dari pernyataan, Inilah anakku, pilihanku, Dengarkanlah dia, makna mendalam dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pertanyaan ini menunjukkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Pernyataan, Inilah anakku, mengonfirmasi bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan hanya seorang nabi atau guru agama biasa, ini adalah pengakuan ilahi tentang kedudukan Yesus sebagai anak Allah yang unik dan istimewa. Kedua, pernyataan ini merupakan pemilihan dan kepentingan ilahi. Kata-kata pilihanku, menekankan bahwa Yesus adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memenuhi peran khusus dalam rencana keselamatan manusia, Allah telah memilih Yesus untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa manusia. Ketiga, pernyataan ini merupakan panggilan untuk mendengarkan Yesus. Pernyataan, Dengarkanlah dia, mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan ajaran dan firman Yesus. Ini adalah panggilan untuk mengikuti petunjuk dan ajarannya sebagai jalan menuju Allah dan keselamatan. Pernyataan ini juga mencerminkan pentingnya pengalaman transfigurasi, yang merupakan pengalaman ilahi yang mendalam bagi murid-murid Yesus. Mereka disaksikan langsung oleh Allah tentang siapa Yesus sebenarnya, dan ini memperkuat iman mereka dalam dia. Keseluruhan peristiwa ini adalah suatu momen penting dalam pelayanan Yesus dan dalam penceritaan Injil, yang menegaskan identitas dan perannya sebagai juru selamat dunia. Apa yang hendak kita refleksikan dari Nas hari ini? Pernyataan, Inilah anakku, Pilihanku, Dengarkanlah dia memberikan berbagai refleksi dan pelajaran yang dapat diambil bagi orang-orang yang beriman saat ini, yakni, Pertama, Pengakuan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Pernyataan ini adalah pengakuan ilahi yang menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya Yesus, maka kita juga harus memiliki identitas Kristus di dalam diri kita, melalui tindakan, kata, tingkah dan laku kita, tampak bahwa kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kedua, Tuhan memilih dan merencanakan sesuatu bagi kita. Kata, Pilihanku, mencerminkan rencana Allah yang terencana untuk keselamatan manusia. Yesus adalah bagian integral dari rencana keselamatan Allah, dan rencana ini telah diatur sejak lama sebelumnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna dalam hidup kita dan bahwa kita harus mengandalkannya dalam semua hal. Berefleksi dari hal ini, kita juga dipilihkan Allah untuk berbagai tugas dan pelayanan kita masing-masing. Karenanya, lakukanlah tugas panggilan kita sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah. Ketiga, Panggilan untuk mendengarkan Yesus. Perintah, Dengarkanlah Dia, adalah panggilan untuk mendengarkan dan mengikuti ajaran dan ajaran Yesus. Ini menggarisbawahi pentingnya firman Allah dalam hidup kita dan perlunya mengikuti petunjuknya sebagai jalan menuju keselamatan. Mendengarkan dan mentaati ajarannya adalah tindakan yang menunjukkan iman sejati. Ada banyak yang bisa kita dengarkan di dunia ini. Tetapi skala prioritas yang harus kita dengarkan adalah firman Tuhan atau kabar baik dengan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan hidup dan diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, Renungan ini mengingatkan kita untuk selalu memiliki identitas Kristus di dalam diri kita, Mau dipilih untuk rencana Allah, Dan mendengar firmannya setiap hari. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan, Dan lindungilah kami, Kami aman di dalam engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahat, Kuasamu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!